Intro Kali ini gue udah ada di trotoar daerah Jakarta Gue pengen mencari orang yang menggunakan denim Gue pengen tau cerita mereka tentang denimnya Buat lo yang mau pengen tau lebih banyak tentang denim, fashion, dan juga lifestyle Lo wajib subscribe Darapu Biru di Youtube Mau tau lebih lanjut? Ikutin gue sekarang Mas, beli cakwe mas Terima kasih masku Gak tau cing Gak tau cakwe Ayo cing Gue akan mencari satu orang lagi untuk diinterview celana jeans atau denim Ini ada yang bisa dilihat Halo mas Boleh ngomong-ngomong bentar gak? Boleh kita dari Darapu Biru Pengen tau cerita tentang denim lu sih bang Tadi gue dari jauh Yang ngeliat tuh aneh Cerana denim udah kayak robek-sobek tuh di selangkangan Gue coba boleh ceritain namanya Siapa ternyatain keadaan jeans Nama gue Muhammad Iksan man Gue pekerjaan gue kurir Jadi setiap hari gue nganter paket Dan tanah ini yang selalu nemenin gue bang Nganter paket Jadi sampe robek-robek Sampai ini Hampir rutin setiap hari bang gue pake jadinya Oh ini Celana jeans lu yang keberapa Yang kedua bang Kedua Tapi emang daily lu setiap hari Selama lu bekerja tuh Lu nyaman dengan denim jeans Emang sengaja gue beli karena Apa yang gue pake buat setiap hari bang Nyaman banget gue pake jeans Ini tuh merk apa sih? Ini AYA denim AYA denim? AYA denim brah Lu punya AYA denim ada berapa? Baru ada satu Baru ada satu Eh koleksi lokal yang lainnya Nanti akan lu coba beli Jadi kalau Ini kan lu kurir Terus lu tiap hari pake jeans Pemilihan jeans lu tuh Kriterianya apa sih? Stretch kah? Yang pertama Terutama gue pake yang beli nyaman Slim stretch bang Yang street Tapi yang menurut lo tuh Paling penting memilih gym tuh Lu nyaman gitu ya Terus juga Mungkin detail Atau dari bahannya Outsnya berapa Yang gitu lu pikirin gak sih? Atau karena Meraknya aja deh gue suka Atau warnanya gitu Pertama Merak sih bang ya Terus Gue biasa pake 16 outs Jadi gak terlalu Kaku-kaku banget Ceritain dong san Kan gue tertarik banget deh Kalo Ini kan udah ada Ya begini ya keadaannya ya Sobek di selangkangan gitu Lu ceritain selama Lu menggunakan ini tuh Ada hal menarik apa gitu Selain tadi Kalo gue denger cerita lu Di awal tuh kayak Lu bareng banyak banget kan Di depan motor lu ini gitu Yang membuat Jadi Probek Ada cerita lain gak? Jadi kayak Lebih sering Motoran aja bang Gue setiap hari Jadi sering Lepuk begini Ya hampir setiap hari sih bang Gue pake Motoran Hampir setiap hari Jadi sampe bisa kayak gini Gue ada ketarikan Melihat pekerjaan lu sekarang gitu Kurir kan sekarang Mungkin banyak banget ya San Ada suka duka kurir gak sih san Yang lu harus On time nganterin barang Barang ketinggalan Atau hilang gitu Paling suka dukanya Kalo kurir Ya hujan-hujan-kehujanan Panas-panasan Panas-kepanasan Hujan-kehujanan Yang terutama tuh Paling duka Masalah COD sih bang COD Itu paling ngeselin Apa yang ngeselinnya Bikin apa tuh COD Kan bayar di tempat bang ya Jadi kadang duitnya gak ada lah Disuruh balik lagi Itu sih bang Masalahnya Apa yang lu Lakukan tuh Ketika customer Kayak Oh ini COD ya Gue harus bayar di tempat ya Lo gimana Lo harus mengedukasi Pertama sih itu sih bang Gue bilangin Kalo mesen COD Harus siapin uangnya Terutama Ya gak nyuruh Balik sih intinya Gitu aja sih bang Ada gak sih customer Yang sampai sekarang lo inget Kejadiannya tuh Yang bikin sakit hati lo Atau kayak Wah gue gak mau lagi deh Dapet customer yang kayak gitu Ada Ada aja bang Kayak Misalkan COD Paketnya minta dibuka dulu Kan kalo paket dibuka Otomatis harus beli dong bang Jadi misalnya gak mau bayar Gue yang bayar Itu sih paling menekan Itu berapa kali Lo dapetin masalah kayak gitu Baru sekali sih bang Gue alamin Sebarangnya Buat lu Akhirnya Akhirnya Bisa sih bang Gurus Gue beresin sih Gak sampe Sampe kayak gitu Cuman udah gue kasih tau Beba ya Akhirnya ngerti juga Barang hilang Jatuh di jalan gitu Alhamdulillah bang Abis saat ini gue belum pernah Barang hilang Lo tuh sehari Berapa barang Gue dari pagi Bawa 100 bang 180 100 barang ya Mau benda besar kecilnya Iya gue bawa semua Di motor lo itu berarti Iya di motor gue semua Terus pemilihan Kan kalo gue liat rapi-rapi ya Semua kuda tuh rapi Dari yang kecil Bede tuh Ditatanya dengan rapi tuh Itu lu ada Belajarnya sendiri Atau lu ngeliat Senior-senior lu dulu Itu udah Udah auto sih bang Nget Dari bentuk paketnya kotak Ntar gue susun Kotak Jadi ibarat nanti bisa Koko bener sih Paketnya Ada Kepinginan lu Kayak Ini kan motor pribadi kan Iya Kepinginan lu tuh Kayak yaudah Gue dari kantor Dapet motor gitu Buat ngangerin barang gitu Waduh Gue pengen banget sih bang Kayak gitu Sepalih dipasilitasi Selama lu Menggunakan motor Berarti daily lu Menggunakan motor pribadi Servis sendiri gitu ya Iya bang Sehari-hari terus Semuanya gue dah Pengen lah ya Kalau ada yang disukur Ini yang ngerobak Waduh aja bang Beda lagi deh Beda lagi Gue gak mau deh Bawa ginian Gue tuh kan Suka beli barang juga Online gitu ya Kurir-kurir tuh kadang Gak tau ya Entah itu kurirnya males Atau emang kurirnya Gak tau alamat Tapi kan alamat Udah sering Jantar tuh ke rumah gue Terus Kendalanya lu Ketika menerima alamat baru Lu crosscheck dulu Sebelum nganter Pasti Pastinya deh bang ya Gue konfirmasi dulu Yang paket-paket Nama-nama yang gak biasa mesen nih Pasti gue Apalagi gitu Terutama COD tuh Pasti gue konfirmasi dulu Gue telepon Kalau gak gue Ini gak sih Lu kan udah tiga tahun ya Hampir sih bang Hampir tiga tahun Sebelum dikurir Lu nyaman Jalanin aktivitas pekerjaan lu ini Nyaman bang Nyaman Nyaman ya Karena Waktu gue banyak Waktunya ya Waktu istirat gue banyak sih Terus manajemen waktu lu juga bagus Bisa masih Ngerasain lu Serahat Bisa nyantai Tadi kita Eh tadi kita Gue liat lu nongkrong-nongkrong Ada ini gak sih Kepinginan lu Dari Atau harapan lu gitu Setelah Jenjang karir ini Lu pengen Buka Brand lokal Jeans gitu mungkin Atau lu pengen kerja Tempat lain mungkin Paling sih Kalau buat buka brand Belum kepikiran bang Paling buat kerja lebih bagus Sama lebih baik lagi sih Pengen sih Eh tadi sebelum ini kita ngobrol kan Lu pernah di gudang Terus baru dikurir Perbedaan yang signifikan itu apa? Yang bisa dibedain Kalau di gudang Dibilangnya bongkar muat bang Bongkar muat? Iya Tim bongkar sama tim muat Kalau kurir Tim pengantaran Delivery Itu sebelum lu antar Udah dapet per wilayah ya? Jadi itu di dalam gudang tuh Ada keranjang nama-namanya bang Kayak nama gue Iksan Nanti per area nih Gue bukan bawa jawab baru bang Nanti disortirin paketnya Ma orang gudang Jadi pas gue dateng pagi Tinggal gue sortir Masih ke dalam karung Terus duantar Ya cukup ini ya Udah terstruktur dengan baik ya Baik manajemen ya? Lumayan bang Lumayan enak Kita balik lagi ke jeans nih Lu pemakaian jeans Atau pertama kali lu Menggunakan jeans tuh Kapan sih, Sam? Yang gue inget sih Jeans ini doang nih bang Gue beli Bulan November Oh, tahun lalu ya? Iya, tahun lalu Sampai sekarang nih gue pake rutin Selain sobek ini Yang di selangkangan Apa lagi? Ada-nada? Gak ada lagi sih bang Paling jahit-jahitan belakang sini nih Agak keluar-keluaran Terus kalau lu Pacar punya pacar Ada pacar Kalau lu pacaran pake ini juga gak? Pake Kadang suka BT pacar banget Kalau megang jeans gue begini Agak gimana Agak gimana gitu Oke, kayak Yaudah sih Dimana aja kan Tapi menurut gue tuh Orang yang menggunakan denim atau jeans tuh Gimana sih, Sam? Rapi Apa gitu yang ngeliat Yang gue liat sih bang Kenapa gue mau beli denim Karena keliatannya lebih rapi Lebih simple aja bang Buat kemana-mana gitu Kayak enak aja dipake Kalau udah pake jeans Yaudah Mau atasan gimana Masuk aja Masuk aja Ada ini gak sih Fashion lu berdandan tuh Ada lu ngeliat mungkin band gitu Referensi lu gitu Atau Ah, gue suka banget sama band A gitu Dan-dananya kayak gini Gue mau cobain kayak gini Aplikasinya gitu ada gak sih? Atau yaudah senyaman gue aja gitu Kalau buat itu sih gue belum ada bang ya Paling kayak ngeliat Dari Referensi temen Terus sejamannya gue berpassion Gitu aja sih bang Belum ada Ini Kalau ada kesempatan Lu milih gitu Beberapa merek denim Yang lokal gitu Selain eye denim Lu mau Itu sih pengen banget sih bang Out blue ya Pengen banget sih Udah paling mantep Paling mantep ya Buat lokal sih Detail ya Detail bang Ini berarti kalau bisa dibilang dari November Sampai sekarang udah ke bulan tuh Hampir kurang lebih 5-6 bulan sih Dan itu daily ya Senen Jumat ya Bahkan lu pacaran juga lu pake Ada dangdut nih Cing Mana dangdut? Kau ubi eh Apa namanya? Getuk Getuk Gue punya pesan satu nih Buat customer gue aja deh Semoga customer COD Ga ada yang menyebalkan sih Gitu aja sih Itulah beberapa cerita dari orang yang menggunakan denim Kalau lu memang punya cerita tentang denim lu Lu punya cerita unik Lu punya story yang sangat kuat dengan denim lu Lu coba komen di kolom komentar kita Jangan lupa untuk like and share Subscribe channel youtube Daraku Biru Sampai jumpa di video Daraku Biru selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya